Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Kutalya Kudalonandar Pada video praktik pembelajaran hari ini Kita akan melanjutkan materi Sebelumnya Yaitu materi sebelumnya adalah Gerakan sikap kuda-kuda Untuk hari ini Kita akan Coba Nanti kalian bisa menganalisis gerakan Yaitu tentang gerakan Sikap pukulan Dalam aktivitas bela diri pencaksilan Untuk sikap pukulan ini Ada 4 sikap dasar Yang harus kalian Pahami Dan nanti dipraktikan Yang pertama adalah pukulan depan Atau pukulan lurus Yang kedua pukulan samping Yang ketiga pukulan bandul Dan yang terakhir adalah pukulan melingkar Masing-masing pukulan Memiliki spesifikasi Atau gerak spesifik yang berbeda Mulai dari sikap kuda-kudanya yang berbeda Dan tujuan Dari pukulan Masing-masing berbeda Sikap pukulan yang pertama adalah Sikap pukulan lurus Atau sikap pukulan depan Diawali dengan sikap kuda-kuda Tengah Sikap kuda-kuda tengah Oke Gerakan pukulan ke depan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Jangan lupa tangannya mengapal Sebelum Mengukul Untuk pukulan depan Oke Untuk lawan Sasaran atas Kepala Tengah Dan juga bawah Selanjutnya adalah Pukulan samping Ya Untuk pukulan samping Teman-teman menggunakan Kuda-kuda depan Ya Kuda-kuda depan Untuk pukulan samping ini Pandangan fokus ke depan Pandangan fokus ke depan Lalu Di kepal tangannya Ya Pukul Dari samping Badan Ke arah yang dituju Ya Contoh ya Contoh kuda-kuda depan Ya Pukul dari arah Samping yang dituju Ya Ulangi Dua Tiga Empat Ya Terakhir Lima Itu untuk pukulan samping Arah yang dituju Sasaran atas Tengah Dan juga bawah Selanjutnya adalah Pukulan bandul Ya Kalau pukulan bandul ini Nanti tangannya Arah pukulnya Dari bawah ke atas Ya Kuda-kudanya Kuda-kuda depan lagi Teman-teman siap Kalian siap Ya Maju kaki Lalu pukul dari Bawah ke atas Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Enam Ya Terakhir adalah pukulan melingkar Untuk pukulan melingkar ini Nanti Arahnya Dari luar ke dalam Ya Kalau tadi bandul dari belak Dari Bawah ke atas Ya Kalau Melingkar dari luar ke dalam Kuda-kudanya sama Kuda-kuda depan Ya Kuda-kuda depan Posisi tangan mengepal Ya Mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Itu Untuk pukulan bandul Ya Karena dari bawah ke atas Sasaran yang dituju adalah Ulu hati Kemaluan lawan Dan juga dagu lawan Ya Untuk pukulan melingkar Sasarannya adalah Arah jari lawan Ya Itu saja Untuk materi Pembelajaran Tentang Sikap pukulan Dalam Aktivitas Bela diri Pecah silat Sampai berjumpa Di video praktik Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb